Paran layan dan warga Pulau Jempedak Kabupaten Konawe Selatan mempersoalkan calur transportasi laut yang melewati sekitar perkampungan mereka sejak dua bulan terakhir. Warga menilai kapal penumpang antar kabupaten yang melewati sekitar perairan tersebut menyebabkan terjadinya abrasi di sekitar permukiman serta menggrus makam leluhur mereka. Menyikapi polemik tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengumpulkan sejumlah unsur lembaga dan pihak terkait pada Selasa 11 Juni untuk merumuskan jalan keluarnya. Yang mana salah satu opsi yang akan diambil adalah pembangunan tangguh di pesisir permukiman warga untuk mengatasi abrasi. Namun sebelum menentukan solusi tersebut, Pemprov Sultra akan menggandeng pihak perguruan tinggi untuk melakukan kajian secara komprehensif guna menentukan strategi penanganan yang akan diambil. Melakukan kajian secara komprehensif agar memantakan masalahnya itu apa. Yang pertama, kemudian juga melibatkan para pihak, utamanya masyarakat, termasuk juga melibatkan untuk perguruan tinggi. Termasuk juga otoritas yang berkompeten di sana. Karena dari sana saya minta diselesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya, nanti kita akan tentukan bagaimana strategi exitnya. Melakukan kajian, dari kajian itu nanti Pak Gubernur akan mengambil suatu kesimpulan. Jadi mungkin kita bersabar, semuanya bersabar menunggu hasil kajian yang dibuat dinas perhubungan untuk selanjutnya diputuskan nanti Pak VJ Gubernur. Sebelumnya, beberapa kali, parantelayan dan warga setempat mengadang kapal-kapal yang melintasi perairan Cempedak. Kapal-kapal yang melintas tersebut merupakan kapal penumpang, rute kota Kendari, Kabupaten Muna, dan kota Baupau. Dari Kendari, Selosi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Mawartaka.